Jangan lupa subscribe youtube channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Jangan lupa subscribe channel metrotvnews dan jangan lupa nyalakan notifikasinya kekledoran dari tenaga kesehatan pada umumnya. Ada beberapa rumah sakit waktu itu, ini kita berikan sanksi. Aroma menusuk hidung, menyebar dari tumpukan sampah yang menggunung. Inilah tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TPA ini memang tak setenar tetangganya TPA Bantar Gebang. Namun, belakangan TPA ini menjadi sorotan. Akibat adanya sampah medis yang ditemukan di tengah pandemi. Penyebaran corona dari sampah medis berpotensi tinggi. Ada dua ratusan pemulung yang setiap hari mengais rejeki. Di TPA seluas 11 hektare ini. Setiap hari, sekitar 750 ton sampah dari 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi berakhir di sini. Setiap sampah menjanjikan berkah. Rp. 2.000 per kilogram untuk sampah plastik. Rp. 400 per kilogram untuk botol kaca dan sebagainya. Resiko terpapar memang tinggi. Namun, tak ada pilihan bagi pemulung demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini, sampah medis sudah bercampur dengan sampah rumah tangga, sampah pasar, dan sebagainya. Namun, bila tekun mencari, tak sulit menemukan sampah medis di TPA ini. Seperti sekantong plastik isi kertas bekas kemasan obat-obatan, masker, pelindung kepala, serta sarung tangan medis. Sampah medis di tempat pembuangan akhir, sampah memang bukan cerita baru. TPA, sumur batu kota Bekasi juga menjadi sorotan setelah pemberitaan temuan sampah medis beberapa bulan lalu. Tim investigasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan kota Bekasi saat itu menyatakan temuan yang diduga limbah medis adalah limbah domestik. Namun, kepada Metro TV, seorang pemulung mengkonfirmasi menemukan limbah medis di TPA ini setiap hari. Ya sering juga. Sering banyak ya? Soalnya setiap hari ada aja bau buangannya. Oh setiap hari ada? Hmm. Sekilo, dua kilo lebih dapat kalau sehari, Kak? Ya lebih lah. Lebih dari? Iya. Sepuluh kilo nyampe? Sepuluh kilo kita nyampe per hari. Nyampe kini aja? Iya. Oh, jormi dibuangin yang? Iya, jormi dibuangin itu, bekas suntikannya kita ambil. Oh, laku tuh? Itu berapa kalau itu, Rage? Itu impact masuknya. Hmm. Berapa tuh kalau impact? 3.500. Oh, tapi lebih mahal ini berarti ya? Lebih mahal ini. Ini 4.000. Itu sekilo 3.500. Iya. Sering nemu juga tuh kemarin? Nemu juga. Oh. 5.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak selesai di situ. Residu hasil pembakaran atau hasil otoklap harus dikemas dan diberi label beracun untuk kemudian ditangani oleh pengelolaan limbah khusus B3. Limbah infeksius dari rumah tangga terpapar COVID-19 pun harus dikumpulkan dan dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah B3. Pertanyaannya, dari mana dan siapa yang membuah limbah medis ke TPA? Dari pengamatan Koalisi Persampaan Nasional, modus truk pengangkut limbah medis biasanya membuang ke TPA saat malam hari. Tujuannya, diduga untuk memangkas biaya. Kisah temuan limbah medis yang berakhir di TPA tak hanya muncul di sisi timur ibu kota. Di sisi barat Jakarta, tepatnya Tanggerang Selatan, Provinsi Banten, tim Metro TV juga melacak temuan sampah medis di TPA Cipenjang. Nah saat kita patroli itu, untuk mencari sumber daripada sampah yang begitu banyak ini, ternyata kita sampai di sana kurang lebih sekitar pukul setengah tujuh jam tujuhan ya, itu adanya longsor dari TPA Cipenjang. Jadi kita disini sudah menduga bahwa ini adalah sumber dari TPA Cipenjang dan kita memastikan ternyata benar ini sumbernya dari TPA Cipenjang. Turap yang ambrul mengakibatkan puluhan ton sampah dari TPA Cipenjang longsor dan tersangkut di perangkat sampah serta mengendap di dasar sungai Cisadane. Belum menyadari bahaya penularan penyakit dari limbah medis, ade dan kawan-kawan awalnya membersihkan sampah tersebut tanpa menggunakan alat pelindung diri. Teman-teman biasa rutin, teman-teman peluntur membersihkan sampah itu, waktu itu belum tahu bahwa ada beberapa sampah medis. Jadi masih pakai tangan kosong gitu kan, belum pakai APD pelat pelindung diri. Nah, pas Cipenjang longsor itu, kita ternyata banyak pertemuan. Ada impus, ada suntikan, bahkan ada jarum suntik yang masih ada sisa darah keringnya, lalu ada sarung tangan latek, lalu ada selang-selang impusnya kayak gitu. Keberadaan limbah medis di TPA ini tidak hanya membahayakan mereka yang bekerja di dalamnya, namun juga warga sekitarnya, terlebih di musim hujan saat ini. Bila tiang panjang yang menahan gunungan sampah ini ambrol lagi, maka dikhawatirkan akan ada limbah medis yang kembali hanyut ke sungai. Selama pandemi masih terjadi, jumlah limbah medis akan terus meninggi. Jakarta termasuk wilayah dengan jumlah COVID-19 tertinggi di Indonesia. Otomatis, Jakarta menghasilkan lima medis COVID-19 terbanyak senusantara. Dari bulan Maret sampai ke sekarang ini, untuk yang limbah medisnya tadi yang saya bilang hampir 847 kilo, hampir satu ton. Sampai bulan September kemarin ya, mau ke Oktobernya ya, mau ke Oktober ini. Jadi itu cukup signifikan lah, hampir naikannya bisa dari yang normal, tidak ada pandemi, itu ya paling bisa lima kali lipat lebih. Sejumlah rumah sakit nakal yang membuang limbah medis, menyalahi aturan pun telah mendapatkan sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ada beberapa rumah sakit waktu itu yang kita undang sini, kita berikan sanksi. Nakalnya kenapa? Ya itu, sampahnya ini, sampah medis B3-nya ini, dia nggak punya insinerator, buangnya ke TPS kita. Pihak ketiga adalah perusahaan khusus yang memiliki izin, dan peralatan untuk menangani limbah B3, baik pengangkutannya, penyimpanannya, hingga penghancurannya. Artinya, bila semua rumah sakit menjalankan protokol tersebut, tak seharusnya ditemukan limbah medis di tempat pembuangan akhir sampah. Pertanyaannya, apakah semua rumah sakit telah memiliki penanganan limbah medis? Bila tak punya insinerator, fasilitas pelayanan kesehatan atau FAS Yankes harus membayar jasa pihak ketiga untuk menangani limbah medis. Saat limbah medis yang berceceran di TPA ditubuhkan, fanyan keserujukan COVID-19 jadi sorotan. Untuk mencari apakah rumah sakit itu menjadi rujukan itu, cukup dicari di Google, gampang banget itu. Rumah sakit umum daerah Kasbulah Abdul Majid, Kota Bekasi, merupakan salah satu rumah sakit terujukan COVID-19. Sejak pandemi terjadi, limbah medis ikut melambung tinggi. Ini untuk setelah melakukan tindakan kepada pasien, ini ada ember ya? Ini berbeda-beda warnanya. Untuk yang warna kuning untuk apa? Untuk sampah infeksius, limbah medis, dan ini non-infeksius. Kemudian untuk yang? Yang ini septibob untuk benda tajam. Kenapa dipisah-pisah, Bu? Kita untuk pemilahan sampah, untuk menghindari infeksius, terutama ke petugas-petugas pembersihan, untuk keamanan kita juga sebagai petugas, untuk limbah tajam kita pisahkan, untuk menghindari tertusuknya petugas. Dan untuk limbah infeksius, kita pilih-pilih juga, di situ ada limbah infeksius seperti darah, cairan tubuh pasien, kita pisahkan. Nah, nanti setelah limbah infeksius diselesai, kita buang, nanti kita tutup kembali untuk menghindari pencemaran. Dari tempat pengumpulan sampah, limbah medis selanjutnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut dan pengolah limbah B3. Biasa pemusnahan limbah B3 itu kita mengadakan lelang, lelang dari skala nasional. Nah, lalu kita ada keakannya untuk ketentuan yang bisa mendapatkan itu, adalah segala macam peraturan, dari mulai kepatuhan terhadap laporan, kepatuhan terhadap lingkungan, semua perizinan juga, terus untuk transporternya juga kita harus benar-benar kita pantau. Pengangkut dan pengolah limbah medis yang dibayar RSUD Kasbula Abdul Majid adalah PT. Wastek Internasional. PT. Wastek memastikan penanganan limbah medis tercatat dan terpantau secara sistematis. Limbah ini tidak boleh sembarangan keluar, mbak. Karena begitu keluar dari rumah sakit ini harus ada manifest atau pencatatan. Nah, manifest ini sekarang dasarnya untuk mengetahui limbah ini dibawa kemana dan diolah kemana. Nah, kami punya GPS namanya, mbak, untuk tracking. Jadi katakan dari rumah sakit A ke rumah sakit B sampai ke pabrik kita ini, kita berikan waktu, kira-kira waktu mereka berapa lama sampai ke tempat kita. Jika semua pihak patuh aturan, tentu tak ada limbah medis yang berakhir ke TPA. Pihak rumah sakit umum daerah menduga, limbah medis yang berakhir ke TPA berasal dari klinik. Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, Persi juga menampik kemungkinan adanya rumah sakit naka yang membuang limbah medis sembarangan. Memang harus kita telusuri. Jadi ada beberapa sebab kenapa limbah medis itu mungkin berada di sungai atau berada di mana. Tapi intinya, kalau memang itu berasal dari fasiankes, dari rumah sakit, atau dari puskesmas, atau klinik, seharusnya mereka sudah tahu aturan itu. Ya apalagi kan kalau sampah rumah sakit, bahkan jelas ada namanya lagi. Rasanya nggak mungkin kalau rumah sakit itu sewenang-wenang dia akan membuang dikali gitu. Nah yang saya pikir mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Entah dari rumah sakit, klinik, atau rumah tangga, temuan limbah medis di sejumlah TPA adalah fakta. Faktanya pula, pandemi telah mendongkrak jumlah limbah medis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan saat fasilitas penanganan limbah medis sudah kewalahan, diduga sebagian dibuang sembarangan. Selama ini, apa namanya, pemerintah selalu beralasan bahwa pihak rumah sakit, apa namanya, poliklinik, puskesmas itu sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Nah cuma yang perlu dipertanyakan adalah kapasitas penggunaan limbah ketiganya. Katakan, satu plan penggunaan limbah B3 itu hanya 20 ton per hari. Kalau ada peningkatan kan berarti 40 ton. Nah, berarti tidak mampu mengolah semua. Nah sisanya kemana? Misalnya ya, ada yang dicampur dengan sampah rumah tangga, atau sejenis rumah tangga, dibuang ke TPA. Ada yang dikerjasamakan dengan para pelapak di sekitar pembuangan TPA, dan seterusnya. Limbah medis bagi masyarakat awam mungkin tidak menakutkan. Padahal panca indera manusia semata tentu tak mampu mendeteksi penyakit penular yang melekat pada limbah tersebut. Pernah nggak tuh ketusuk, Pak? Lagi nggak sejajam gitu? Ya pernah juga, tapi kita akan nggak bahaya. Kita syaratnya orang pemulung ini, jangan kita dirasain rasa sakitnya. Kita dirasain kanikmatannya. Tapi sakitnya sakit sehari, dua hari, sampai kelamaan. Bila rumah sakit dan klinik saling membela diri, mengaku sudah membuang sampah medis sesuai dengan protap yang berlaku. Lalu, sampah medis siapa yang dibuang di tempat pembuangan akhir sampah? Faktanya, bahaya sampah medis tak hanya mengancam kesehatan para pemulung, tetapi juga mengancam lingkungan hidup. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan area terbuka yang setiap hari diakses ratusan manusia. Mereka yang bekerja di TPA sangat rentam terpapar penyakit dari limbah berbahaya. Elemen berbahaya yang terkandung dalam sampah di TPA juga beresiko mencemari aliran air sehingga membahayakan warga yang tinggal di sekitarnya. Faktanya banyak ditemukan di TPA, limbah itu bercecara sampai ke sungai pun kita menemukannya. Artinya ini ada hal yang harus diperbaiki ya. Harus ada hal yang harus ditegaskan terhadap pengolahan limbah itu sendiri supaya tidak meningkat terus dan ini berbahaya buat peras sampai pasca. Karena kalau limbah ini tidak ditanggungkan baik ya, virus ini akan berputar terus. Temuan limbah medis di TPA sudah berlangsung cukup lama. Saat pandemi terjadi, limbah medis yang berceceran dikhawatirkan menjadi media penularan virus corona. Apalagi sejak pandemi, masyarakat limbah medis berasal dari perawatan pasien COVID-19. Harus ketat betul mengawasi limbahnya. Artinya mengikuti aturan yang ada dan awasi betul kalau ada pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit. Artinya kontraknya dibunyikan lah. Apa sanksinya kalau memang transporter atau pengolahan limbah itu tidak memenuhi perjanjiannya, tidak memenuhi kontraknya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu instansi yang bertugas menindak pencemaran. Termasuk pencemaran akibat limbah medis yang infeksius. Dalam konteks penegakkan hukum, itu ada tiga instrumen. Penegakkan administrasi, perdata, maupun pidana. Bagaimana instrumen SDM yang mengambil? Harus ada SDM-nya. Tugasnya pertama ada pejabat pengawas, pengambil sampling itu ya, pengawas lingkungan hidup. Ada juga penyidik PPNS LH untuk membuktikan adanya dugaan pembuangan limbah B3 atau limbah medis dan sebagainya itu. Dari situ kita proses. Nah, kehutanan dalam konteks itu memang bisa melakukan seperti itu. Bagaimana sekarang penegakkan hukum harus juga dipenuhi dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Sehingga kita tidak salah dalam memproses apakah ini pelanggaran dilakukan secara sengaja atau tidak. Nah, itu kita proses. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Dituding sebagai penyebab berlarutnya persoalan limbah medis yang berakhir di TPA. Saya melihat kurang tegas ya. Kurang tegas juga kurangnya koordinasi antar stakeholder. Harusnya ada gerakan kolektif. Pihak-pihak terkait, pemerintah maupun dari kementerian yang terkait, rumah sakit itu melakukan gerakan kolektif, melibatkan semua unsur. Akademisi, NGO, masyarakat. Nah, kalau ini dilakukan pasti akan selesai masalah ini. akan adanya penataan yang baik terhadap limbah ini. Motif ekonomi diduga kuat merupakan penyebab limbah medis berakhir di TPA. Jadi ada pemainan transaksi limbah medis B3. Ini yang banyak terjadi dan sampai saat ini terjadi. Mengatasi pandemi memang butuh inovasi. Termasuk inovasi dalam memperbanyak layanan penanganan limbah medis. Persoalannya, pengembangan sektor ini berhadapan dengan seperangkat perizinan dari berbagai kementerian. Ada satu tips agar masyarakat awam mewaspadai limbah medis yang berpotensi menjadi media penularan wabah, yaitu melalui warna pembungkusnya. Nah, intinya apa yang paling gampang melihatnya? Limbah itu pasti dibungkus dengan plastik kuning. Nah, plastik kuning itu menandakan bahwa itu limbah infeksius. Bila ada yang pihak yang bersalah, ya tentu kita harus adakan sanksi. Tapi mohon jangan datangnya langsung ke rumah sakit, akhirnya di detur rumah sakit. Terima kasih.